Emang sebenernya mereka semuanya ngomong kalau kita gak ngejar goal ini, gak ngejar ini, tapi saat dapet ya senengnya pasti seneng sih, yakin gue, meskipun orang yang kayak jogging jadinya kayak, ya makasih, dan mereka juga dapet duit yang banyak dari situ, jadi ya itu penting. Mobil, sepatu, piala, sepatu bersebut merken. James Harden lah gue, santai dong, selesai pembicaraan gue juga James Harden. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Idan, Dimas Muari, dan Drian Narmika, aka Santun, santun aksen, ada aksennya lagi, NBA Playoff, makin seru, tambah seru, tapi kita hari ini gak ngomongin itu, kita ngomongin tentang, ini juga bisa seru, kita akan ngomongin tentang, kandidat pemain terbaik NBA 2021-2022, alias MVP. MVP, jangan kembali, jangan MPV. MPV, MPV multi-purpose vehicle, kalau ini most valuable player. James Harden lah gue, asik. Santai, santai dong. Selesai pembicaraan, gue juga James Harden, gue juga James Harden. Semangat, 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 marah netizen nih, bisa nih. Gini, Playoff tuh gak masuk, hitung, lo mau sejago apapun di playoff, gak akan dihitung sebagai faktor untuk mendukung lo menjadi seorang MVP, enggak. Yang dinilai adalah performa lo selama 82 pertandingan atau game di musim reguler. Nah, kita punya kandidat, masing-masing punya kandidat, subyektif maupun obyektif. Malesnya kalau, bukan malesnya, tapi kalau obyektif tuh biasanya dia akan sangat bergantung kepada data, data-data performa. Nah, jadi data ini pun, apa ya, kadang-kadang orang itu suka berselisih mana di antara data-data ini yang sebenarnya sangat berpengaruh kepada performa di sebuah tim. Poin yang paling berpengaruh, asiskah gitu. Atau misalnya nih, Efisiensi. Jangan yang betul, efisiensi, poin enggak, asis enggak, jangan-jangan rebound. Jadi karena ketika dilihat, reboundnya tuh sangat membantu tim ketika menang. Karena kan salah satu faktor untuk menentukan kemenangan tim tuh paling penting reboundnya, Dian, ya. Offensive rebound. Offensive khususnya, gitu. Tapi ketika, ini offensive-nya sekian nih, bisa aja gitu. Berarti pemain cadangan bisa ya? Efisiensinya bagus, kan? Bisa. Kalau data nih, ya. Makanya ada gelar sendiri. Makanya ada gelar sendiri di Sixth Man of the Year. Ngomongin data, loh. Iya, iya, iya. Ini ngomongin data. Pemain main lima menang. Ya, MVP dari pemain cadangan pernah ya? Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Ada ininya, ada klasifikasinya. Tapi kalau ada keluar data kan baik efisiensi dia, Kak. Iya enggak? Iya. Misalnya dia cuma main... Diubah, dia harus merubah konstitusi. Iya bener. Harus persetujuan NPR. Kalau ingat kan statistik NBA tuh kan ada minimal play berapa, minimal berapa shot, kayak gitu-gitu lah. Itu yang dimatangkan banyak banget. Ada syarat kuota. Iya, oke. Nah, kita tuh, seperti gue bilang tadi, kita tuh pasti punya jagoan. Karena kita bisa subjektif. Permasalahan dengan subjektifitas tuh kadang-kadang kita enggak peduli. Pokoknya gue jagoin James Harden. Karena gue ngeliatnya pasti jelaki-jelaki. Jelek-jelek juga jago gitu. Enggak akan ada, di mana enggak ada yang ngomongin LeBron James, padahal LeBron James jago gitu. Iya. Tapi kandidat MVP kayaknya enggak gitu, kalahan gitu. Nah, di NBA sendiri tuh, mereka punya NBA MVP tracker. Dia ngasih lihat tiga nih, berdasarkan ranking. Jadi ranking-nya tuh disusun sama dia siapa yang potensial berpeluang untuk jadi MVP. MVP tuh dipilihnya hari gimana sih? Pakai media. Pakai media ya. Media ada total setahu gue 100 suara. 100 media ya. Tidak dari semua media. Jadi kayak, maksudnya bukan total 100 media ya. Jadi ada kayak ESPN tuh punya berapa polu suara sendiri. Terus yang ini punya berapa suara. Pokoknya totalnya ada 100 suara dari semuanya media. Dari media ya. Jadi satu media bisa berapa orang gitu ya? Dan itu sebenarnya ranking-rankingan. Jadi mereka naronya ranking. Jadi misalnya gue pilih MBit, peringkat 1, terus ini peringkat 2, peringkat 3 kayak gitu. Oh ada ranking-nya ya? Iya. Terus nanti yang MVP dapat mobil? Di situ. Dapat mobil. Dapat mobil. Iya, benar. Iya, pikanto. Ini sebut lah. Kacau banget. Gen-gen. Bukan gen-2 udah tulisan ya. Sponsor kita Honda CRP. Berarti satu media misalnya milih. Derozan nomor satunya gitu. Iya, nanti nomor satu tuh ada berapa poin. Jadi kali-kali gitu. Nomor dua di total gitu. Kuri itu pernah anonimus ya? Jadi semua milih-milih. Tapi pernah ada satu yang nggak milih Kuri, dia milih siapa ya? Iya, satu orang doang yang nggak milih. Jadi kayak itu udah dianggap anonimus. Soalnya berapa puluh persen gitu kan. Dia juga ngeselin tuh. Iya, orangnya aja yang bete gitu. Soalnya selalu ada kayak gitu. Kayak 2 tahun lalu kan, masa apa 3 tahun lalu. Ada yang milih Derrick Rose? Out of nowhere aja gitu. Gue milih Derrick Rose gitu aja. Padahal dia kan media yang harusnya. Kalau antara orang-orang kan harusnya. Lu kan compatible ya kan. Lu dapat jatah untuk milih gitu. Iya. Dan dari saya tahu kanidatnya kan. Kanidatnya kasih. Iya. Derrick Rose kan masa ada. Itu ada yang Derrick Rose aja. Iya, serah dia sih. Sama yang ngaselin aja gitu. Iya. Sekarang itu kita lihat, barangkali kita ngikutin kan. Dan emang jago. Pikiran kita mungkin juga nggak akan geser-geser dari NBA. NBA itu ada milih... Yanis, Joel Embiid, sama Nikola Jokic. Itu kurang lebih yang tiga teratas lah gitu. Nah sebelum kita kesana, milih siapa nih menurut kalian yang layak gitu. Boleh lah keluar dari tiga yang dipilih sama NBA gitu. Yang jadi kandidat. Menurut lu definisi MVP apa sih dulu gitu? Kalau lu mas MVP ini misalnya. Kalau gue dari improve tahun ke tahun. Mau si improve player dong. Tapi bedanya gini nih. Improve-nya tahun lalu dia tuh memang udah hebat. Masuk ke tahun selanjutnya lebih hebat bukan... Kalau ini ngomongin improve dulu ya. Jamoran. Dulu kan nggak kelihatan. Sekarang di season ini kelihatan. Nah ini misalnya si Jokic ini udah kelihatan memang. Tapi setelah next season makin kelihatan gitu. Lebron James? Tapi kalahan. Ini udah kelihatan bawa timnya batuk. Timnya menang ya? Iya. Lebron James nggak batuk ya? Improve-nya bukan as individual. Tapi membawa timnya juga gitu. Oh iya. Bukan hanya individual. Tapi juga timnya kebawah. Timnya. Iya jadi kebawah. Lebron nggak berarti? Baju Lakers wala ya? Iya. Baru ingat gue. Nggak ada tapi nggak ada dia ya. Kalau Lakers seharusnya MVP-nya Westbrook. Westbrook. Setuju. Iya kan Westbrook kan? Iya dong. Triple-double-nya paling banyak soalnya. Jadi. Menurut gue itu. Gue Tony Davis lah. Nggak ada yang nyalahin. Melihatnya MVP dari situ. Improve. Nggak secara individu. Tapi dia bisa ngebawa timnya juga. Naik peringkat lah. Semakin solid lah. Iya ya ya. Iya perannya besar lah di tim. Iya ya. Kalau. Tadi lu bilang siapa? Jamoran ya? Iya itu. Nggak ada jamoran menangan itu. Makanya itu. Makanya dia masuk kategori MVP. Iya ya ya. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Iya ya. Lu gimana boy? Gue sih lebih ke sesuai dengan harfi aja sih. Kalau gue ya. Sevaluable kan. Jadi sebelah bernilainya gitu loh. Sebelah pentingnya. Ini di lapangan gitu. Saat dia ada. Berarti lepon James tau? Iya. Iya. Gaji paling gede. Gaji paling gede. Secara individu dia berharga buat tim lawan. Enggak lah. Iya. Jadi laku game ya. Iya makanya. Dia datang ke Detroit laku Detroit game. Berarti kan value-nya luar biasa kan. Iya itu sih sebenarnya. Tapi ya. Sebenarnya. Masih perdebatan panjang juga sih ya. Kita bakal bawain. Seberapa berharganya dia itu. Ngaruh ke kepenangan gak? Sejalan sama kemenangan gak. Tapi. Memang ada. Ada dua sisi sih ya. Dominasi dan juga kemenangan gitu. Jadi ada juga yang dominan tapi gak menang. Karena temennya gak jago gitu kan. Tapi ada juga yang dominannya gak sedominan yang. Tapi. Timnya menangan gitu. Ada bantuan yang cukup buat dia gitu. Jadi. Lebih ke situ sih. Sebenarnya kalau saat dia gak ada di lapangan. Seberapa ngaruhnya gitu. Iya. Dan. Belum lah. Belum lah. Gue langsung ngomong aja. Gue ini gitu. Tahun lalu siapa MVP-nya? Janis. 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 Oh iya. Janis. 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 Hah? Janis dua kali. Sebelumnya lu mundur ke bawah. Iya. Mundur ke bawah. Jokit. Janis. Oh iya. Iya. Jokit tahun ini jadi kandidat lagi. Kandidat lagi. Jadi. Memang. Back to back dong berarti ya. Bisa ya. Dia secara individu. Kemarin dia berapa sih? Rekor dia 2000 poin. 1000 rebound. Iya. Semua aja. Semua asis ya. Dalam satu musim. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada atau tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada sebelumnya pemain yang bisa melakukan itu gitu. Lalu kemudian yang hebat adalah Jamal Murehnya gak ada. Iya. Jamal Mureh gak ada. Terus kemudian. Ada Michael Porter Junior. Iya MPJ juga gak ada. Tapi dia masih jagoan sih nagetannya. Ini masuk gak dalam kategoran Julien? Iya. Kalau gue iya. Kalau gue langsung aja ya. Iya. Iya. Menurut gue masih dia sih ya. Karena. Ya itu tadi. Dia bisa bawa timnya luar biasa. Sendokir. Sendirian. Bener-bener sendirian. Dia lead di semua stats. Iya. Gue gak bakal. Di Denver ya. Di timnya. Iya. Menit, point, rebound, assist, steal, block. Semuanya dia. Iya. Dan itu. Iya. Iya. Sebenernya. Iya. V2P pasti ada yang minor pasti tanya. Terus yang lain ngapain gitu. Yang lain sesuai dengan porsinya gitu. Dan memang running bolanya itu. Kalau dilihat, boleh dilihat semua juga. Lihat. Dia paling sering main horn kan. Dia paling sering main horn. Dan bola kedua setelah point guardnya ke Jokic. Setelah itu Jokic tersedia mau liat apa gitu. Dan aksi-reaksi aja gitu. Fasilitasnya bisa. Bisa banget. Point sendiri bisa. 3 point bisa. Dan kalau. Tadi gue ngintip sedikit sih. Kalau gak salah. EFG-nya tinggi banget. Efisiensi field goal-nya. Sampai 60%. Itu. Tinggi tinggi. Itu biasanya angka-angka buat center yang gak. 3 point. Iya. Tapi lihat setelah 3 point-nya. Threeshooting-nya 66%. Iya. Threeshooting-nya juga tinggi banget. Jadi emang nih pemain complete. Dan. Menurut gue. Denver gak bakal sampai di playoff. Lolos langsung nge playoff nih. Gak pake play in. Tanpa ada dia sih. Jadi ya. Harusnya. Valuable banget. Gitu. Gitu. Yanis gimana? Yanis. Gak. Yanis gak gimana? Kalau lihat. Ininya. NBA ini ngomongnya NBA. Iya. Track recordnya. Biasanya sih bisa jadi 2 kali orang yang MVP-nya sama gitu loh. Yanis Yanis. Oh iya. Burundun. Burundun ya. Harden. Harden 2 kali ya? Gak sekali. Gak sekali ya. Kuri-kuri. Yanis Yanis. Ini bisa jadi yakin-yakin juga. Ini lihat NBA-nya ya. Ini udah kayak Cenayang lah. Tapi sebenarnya nih. Ini sebenarnya. Sedikit balik lagi. Ini agak. Harusnya agak ada sedikit tanda bahaya. Bicara buat Amrik ya. Karena. MVP-nya orang Eropa. Joel juga bukan orang Amerika lah ya. Joel juga bukan. Iya. Yanis juga bukan. Berarti jam satu aja kita. Yang lain lah. Siapa yang masih orang Amerika? Marcus Bolden. Orang Indonesia dong. Orang Indonesia. Yanis. Kalau gue sih masih punya peluang. Tapi dia. Tahun ini memang. Lihat dia di sosial media. Dia bilang. Dia gak lebih. Gila individu. Dia lebih fokus. Bahwa timnya back to back. Segala macam. Mungkin. Itu kan faktor juga ya. Karena kan. Kalau gue. Saat main. Setiap season punya target gitu loh. Kadang per game pun punya target. Mungkin targetnya Yanis. Memang bantu. Tapi. Iya. Secara tidak langsung. Secara data ya gak. Secara objektif dan subjektif. Orang ngeliat. Lu memang masih layak. Sebenernya. Cuma. As individu. Individu personnya aja. Yang. Ngerasa. Ya gue nanti aja lah. Gue pengen tim. Secara. Tim aja nih. Gue pengen. Iya. Back to back. Secara individu. Ya. Hampir sama lah. Kalau lu tanya calon MVP. Pasti nanyanya. Ya itu bonus lah MVP. Yang penting tim dulu. Tapi akhirnya. Akhirnya timnya juga keangkat. Iya. Jadi gini kan. Yanis tuh juga. Lu cabut Yanis dari box. Waduh. Juga selesai gitu mungkin boxnya. Karena kan. Berapa Yanis? 30 poinan. Hmm. Gak nyampe. Gak nyampe ya? Iya hampir. 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 Gak nyampe 30 poin ya? Iya. Gak nyampe kan? Enggak. Tapi juga yang gue liat gitu dia. Tapi gamenya kecil banget. Menitnya kecil juga. Menitnya kecil juga. Menitnya kecil juga. Dia berkembang jadi pemain bertahan yang juga cukup makin bagus gitu. 29 poin sekian ya? Iya. Nah 29 poin sekiannya hampir 30 lah gitu. Iya. Jadi free thrownya juga tambah bagus. 3 poin. 3 poin. 3 poinnya juga sekarang bukan hanya 3 poinnya tapi 3 poin step back. Iya. Udah mulai semakin bisa seperti itu. Jadi persaingannya bisa sangat ketat. Iya. Terus jangan lupa juga. Satu lagi. Siapa? Top score. Siapa? Joshua. Joshua Embiid. Iya. Joel Embiid. Trust the process. Dia panggilnya Jojo. Panggilnya Jojo. Masih proses kan ini kan? Kita semua selalu dalam proses. Joel Embiid gimana Boy? Tahun lalu juga peringkat 2. Tahun lalu peringkat 2 juga ya? Peringkat 2 di bawah siapa? Jokic. Tahun ini dia top score. Rekornya banyak banget. Kemarin udah sempet gue tulis juga di Mindbaskan. Gimana dia adalah center pertama sejak... Dalam 40 tahun terakhir yang average 30 poin. Center pertama. Setelah O'Neill ya? Bukan. Kalau itu yang jadi top score. Top score setelah O'Neill ya? Kalau 30 itu setelah Moses Melon. Uyuh lama ya. Zaman sixers yang one itu gak enak lah pokoknya. Bahkan dia belum sixers, masih di Rockets. Gitu-itu. Jadi, emang one of a kind. Dan kalau kita bilang offensive play emang unstoppable ya. Gede banget. Dribblenya oke banget. Kayak bener-bener gak ada yang bisa stop. Dan sesuai kayak Kevin Durant waktu itu ngomong. Ya lu liat dia lah. Gitu-itu gak masuk akal. Gimana gitu. Ya harusnya dia MVP menurut Kevin Durant kan kayak gitu. Ya jarang ya. MVP menurut Kevin Durant kan Joel Embiid. Joel Embiid. Joel Embiid. Dan beberapa banyak loh sebenernya yang cukup rooting buat Joel ya. Karena ya menurut mereka emang spesial banget. Tapi yang dilakuin Joel musim ini. Dan ya gue juga pribadi merasakan emang spesial banget. Dan sama, Sixers bahkan finish di peringkat 4. Ya berarti ada peran Joelnya juga kan sebagai top skornya gitu. Iya lah top skornya gitu. Entah ya. Karena mungkin saat tahun lalu kita ngeliat di 4 tahun betul ya. Kita ngeliat Giannis. Kita ngeliat Jokic gitu. Yang mainnya itu tidak hanya two-way player tapi komplit player gitu loh. Komplit kan. Mereka bisa facilitate. Joel pun ada 4 asis per game. Cuma kalau kita lihat sebenarnya hampir bolanya tuh arahnya ke isolation gitu loh. Dia ada di low post, di high post. Dia bawa bola, dia shoot. Sebenarnya lebih kesitu. Jadi kalau gue belum memilih Jokic. Belum memilih Joel. Jadi di posisi kedua lah. Karena tidak se-komplit Jokic menurut gue. Kalau gue sih dari sisi itu. Karena Jokic ini emang komplit aja gitu loh. Kita lihat dia offensive play komplit. Terus kemudian saat kita ngomong lead di tim steel block juga dia juga. Jadi ya kerjanya di dua sisi berat banget gitu. Si ini juga kayaknya salah satu pencapaian NBA juga di free throw. Si Embiid, peringkat satunya. Sedangkan dia posisinya adalah center. Biasanya dulu kan Chris Paul. Iya, iya, iya. Kuri. Ini Embiid sekarang efisiensi free throw paling. Oh kalau efisiensi gak tau deh. Iya, iya. Kemarin sempat diomong di NBA. Salah satunya tuh Embiid gitu loh. Yang peringkat atasnya gitu loh. Itu kan. Ya kembali lagi improve dari season ke season. Dilakukan sama si Joel Embiid gitu loh. Bukan permasalahan ya. Lucu-lucuannya sama statistik ini tuh. Dia itu tidak pernah benar-benar jomplang antar pesaing gitu. Jadi lu. Tapi dia sebegini. Ininya bagus. Tapi dia jadi tarik-menarik gitu loh. Jadi tarik-menarik gitu. Dia si Joel tuh juga asisnya juga udah mulai bagus gitu. Dia udah mulai bagus. Defense-nya oke gitu. Jadi semuanya. Tapi gak sebagus ini. Nah gak sebagusnya tuh agak sulit di. Di apa ya. Dikuantifikasi walaupun kemudian keluar gitu. Blok juga dia masuk 10. 10 top 10 blok gitu di NBA. Jadi. Dan juga. Kalau misalnya pakai definisinya Adrian. Gak ada Embiid. Selesai juga ini. Kalau misalnya dia nyusul Ben Simmons atau segala. Gak ada juga temini gitu. Bener-bener. Segitu kuatnya. Dan yang menarik buat gue adalah. Ini semua pemain besar ya. Gaya pemain besar ya. Seolah-olah mengembalikan era pemain besar di tahun 90-an dan awal 2000-an. Tapi dengan gaya pemain yang berbeda. Gaya yang berbeda. Gaya berbeda. Jadi kayak. Kayak. Pemain besar zaman sekarang tuh kayak. Pemain kecil yang terperangkap dalam tubuh besar. Bener. 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 Jadi kayak. Kayak siapa ya. Pemain kecil terperangkap di tubuh besar gitu. Jadi gaya mainnya. Bahkan main setnya tuh. Lu gak akan mikir dulu bahwa. Ada Shaquille O'Neal step back ya. Enggak. Enggak gitu. Makanya sekarang juga. Skill competition melibatkan mereka kan. Zaman dulu gak pernah ada. Kecuali Hakim O'Lajuan ya. Hakim O'Lajuan ya. Gaya. Emang di atas yang lain ya. Nah. Di luar tiga sosok ini. Tiga orang ini. Kalau lu misalnya. Tiga. Kita sebut tiga. Tiga ya. Tiga. Karena kita menghargai NBA. Coba masukkan kepikiran kalian ya. Karena NBA bilang ini tiga. Walaupun nanti tuh ada media-media yang memilih. NBA ngarahin. Kalau dimana ini. Siapa tulia ya. Nah. Lu gak sepul main dimana gitu. Jadi. Nah. Sekarang kalau misalnya di luar nama-nama itu. Yang memiliki potensi untuk juga jadi MVP. Menurut lu siapa? Kalau gue sih Luka sih. Iya. Sama. Luka Doncik. Luka Doncik. Kenapa gak jamoran? Timnya jago gak ada jamoran. Timnya jago gak ada jamoran. Jason Tatum gimana? Apa ya? Kalau gak ada Jason Tatum. Jago gak Celtics? Tapi gue kalau masalah ini. Masalah si Luka, Jason, jamoran. Gue udah ngeliat. Kayak konsistensi aja nih. Bermainnya. Oh oke. Luka tuh mulu. Apa ya? Mainnya ya stabil gitu aja gitu loh. Jamoran. Terkadang. Overlompat. Apa segala macam. Bisa cedera. Akhirnya gak main dan. Ya. Gila. Iya. Butuh waktu lagi dia buat balik. Jason Tatum juga kayak gitu. Kadang ya miss. Ya jelah gitu. Presentasi syutingnya segala macam. Yang gue liat ya. Secara mereka main Boston. Si Dallas. Si Grizzlies. Luka ya konsisten. Seperti itu aja gitu loh. Oke. Mau tim lu lagi. Misalnya ketinggalan. Ya Luka mainnya. Ya gitu aja. Masuk boleh masuk. Cuma ya tim lawan lebih hebat. Gitu aja gitu loh. Ya ketika dia kalah. Iya ketika dia kalah. Tim lawan lebih hebat dari si Dallas. Tapi Luka mainnya ya gitu aja udah. Dan faktor tadi juga. Kalau gak ada luka ya Dallas juga gak ada apa-apa gitu. Berat. Iya. Di pusing regular dia absen 17 game gak usah lah. Ya. 8-9. Lebih banyak kalahnya. Lebih banyak kalahnya. Karena dia absen. Karena dia absen tuh. Iya. Defense nya Luka. Bagus. Kalau gue liat ya. Iya. Better lah. Iya. Dari tahun ke tahun sih better. Iya bener. Dari tahun ke tahun. Memang sebenarnya susah sih. Kalau ngomong Luka itu dari awal udah jago gitu. Dari pertama masuk. Menurut gue. Sudah layaknya dia masuk 5 besar MVP. Dari pertama kali dia masuk ya. Iya. Menurut gue. Tapi kan karena mungkin waktu itu masih ada sungkan ya. Menurut gue sih ada sungkan ya. Masih ada Dirk ya. Masih ada Dirk Nowitzki. Dia mungkin sungkan lah. Kalau dia mau take shot. 20 shot. 25 shot gitu kan. Iya. Ya ntar dulu bro gitu kan. Masih bocil lu santai dulu gitu. Ya setelah Dirk gak ada kan dia langsung lompat tuh. Nggak karuan lah. Dia mainnya. Bahkan sampai kita lihat di Olimpik kan 48 poin waktu itu kan. Edan banget gitu loh. Jadi ya Luka ini udah komplit player ya. Kayak tadi gue ngomong kayak Jokiks. Tapi sekarang lebih kecil aja gitu. Di guardnya dia yang emang bawa bolanya dari belakang banget gitu. Kalau Jokiksnya kadang-kadang masih dibantu. Ada kalau Jamal main ya Jamal yang bawa. So far juga ada Monte Morris. Monte Morris yang bawa gitu. Pemain kecil selain dia siapa lagi yang potensi. Kuri misalnya. Kuri kan oke lah. Dramon penting gitu. Tapi gak ada Kuri juga. Mau jadi apa sih itu. Iya so-so sih. Awalnya ya sebelum Kuri berapa kali absen karena cedera. Gue sempat mikir nih anak bakal jadi MVP lagi. Karena pernah dia berapa kali nembak yang berapa poin yang masuk terus. Sampai dia udah nengok-nengok kemana-mana itu. Ini apa tahun dia lagi nih ya season ini. Tapi akhirnya banyak absen dan timnya kalah. Enggak sebenernya gak absen sih. Yang absen Dramonnya. Tapi dia juga sempat. Iya sempat. Guntur bentar doang. Kake 2 game, 3 game. Tapi timnya kalah gitu loh. Pas dia gak ada. Iya. Itu kan. Ya itu ngaruh juga. Kalau gue sih ngeliatnya itu ngaruh juga ya. Karena gak ada dia berarti pengaruh besar. Dan ada dia bisa buat timnya bangkit gitu loh. Dengan gaya aja dia. Gue sempat pertama tuh awal-awal musim. Sempat wah ini kuri yang MVP lagi nih. Tapi musim ini terlalu sedikit catatan buat tentang kuri ya. Dia untuk pertama kalinya 3 point average-nya. Presentasi ya. Presentasi ya. Di bawah 40%. Untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. Jadi. Emang season-nya ya bisa dibilang. Cukup buruk kalau buat kuri. Sandarnya kuri ya. Buat sandarnya kuri ya. Enggak sih si mewah itu sebenarnya dipandungan dulunya ya. Dan kejadian itu sebenarnya emang semuanya sepakat harusnya setelah Draymond absen. Jadi langsung terjun lah dia. Selah Draymond absen. Dan memang kalau kita bandingin sama 3 yang pertama tadi ya memang mental gitu ya. Mental. Mental langsung. Enggak cukup kuat untuk bersaing di antara 3 teratas tadi ya. Ada gak yang kira-kira masih bisa bersaing di antara 3 itu? Setelah luka? Setelah luka? Iya. Setelah luka berarti ya. Oke setelah luka misalnya. Mungkin harusnya kita bawa tim yang menangnya paling banyak kali ya. Oke siapa tuh? Menangnya paling banyak sih itu. Phoenix Suns. Oh iya. Oh iya. Kita kok gak ada yang ngomongin pemain Suns dulu tadi. Ya salah satu. Pilih salah satu. Buker atau? Broder. Bukan dong. Bukan sih. Cameron Payne. Cameron Payne. Joget-joget ya. Cameron Payne. Salah satunya dari dua orang itu. Siapa kira-kira? Buker atau Paul? Kalau gue sih Buker. Musim ini Buker. Konsistensinya Buker. Konsistensinya Buker karena ya itu kayak average. Dia kayak every single day bakal 25 poin per game. 25 poin per game gitu. Dan dia juga salah satu pemain yang terus berkembang. Dulu pertama kali masuk dari Kentucky kan dia. Gak bisa defense. Sekarang wah defensenya juga kuat. Terus kelihatan sedikit cara dia lead team itu juga berbeda gitu. Dari dulu yang bocah. Sekarang dia disitu jadi salah satu veterannya. Udah kelihatan banget kalau I own this team gitu. Bukan. Emang ada Chris Paul. Tapi dia kayak mentor gue aja gitu. Tapi gue yang ada di sini gitu. Tapi Booker itu. Gue gak tau ini mungkin cuma gue ya. Kayak misalnya dia kayak gak punya aura kebintangan apa gitu. Yang buat dia muncul ya. Belum nyala kah? Kayak gak nyala gitu. Jadi lu ketika ngomongin pemain jago tuh. Setelah lu ngomongin banyak orang baru eh Booker. Gitu gak yang pertama lu ngomongin gitu. Tapi padahal ketika lu intip statsnya. Loh dia pernah kelompat di. Ini gak kelompat maksudnya kelewat di All Star gak? Kayaknya pernah ya. Apa sih istilahnya gitu tuh? Snub. Nah pernah snub kan. Kalau orang gak milih dia juga. Gak milih dia. Padahal ternyata pas dilihat. Oh iya ya padahal lu tuh bagus gitu. Ya mungkin ada masalah small market team juga ya. Maksudnya kan Phoenix ya. Tidak se-gedi yang sekarang yang lain-lainnya lah. New York, Los Angeles. Kawan-kawan lah gitu. Jadi ngaruh juga. Terus kemudian. Menurut gue juga sistem permainan gitu. Meskipun sebenarnya. Suns ini banyak pick and roll. Tapi kan. Fungsinya itu sebenarnya tidak untuk Booker execute gitu loh. Lebih banyak tidak. Dia yang langsung execute semua bola. Kayak waktu dulu jam sudden isolation dengan rocket. Berbeda kan konsep permainan. Ya ya ya. Bahkan sebenarnya isolation. Tapi sebenarnya juga ada bantuan dari pick and roll juga. Ya ya ya. Tapi kalau Booker beda. Jadi lebih sistem. Dia lebih ikut sistemnya Monty. Ya seperti yang dibilang Giannis. Bahasanya gue pengennya tim gue yang menang. Arahnya masih ke situ. Lu studio metu. Maksud gue kenapa nggak? CP aja gitu. CP3. CP3. Daripada Booker. Daripada Booker. Gue tetap Booker sih. Oh tetap Booker. CP3 lebih fasilitator. Dan dia. Kalau gue. Asis tinggi nggak? CP3. Leading. Leading ya. Leading asis ya. Untuk kelima kalinya. Kelima kalinya. Sepanjang kalinya. Berapa rata-ratanya asisnya? 10, sekian. 10, sekian ya? 10,8. 10,8. Oke. Poin. 14. 14,7. Jadi memang. Bukan secara di team. Dia juga bukan sebagai. Poin utamanya. Buat nyerang. Buat finishing lah. Asisnya juga kita nggak bisa pecah. Itu asis 2 poin. Apasis 3 poin. Ya. Itu juga tuh. Nah. Kenapa mungkin Booker nggak kelihatan nih ya? Kalau gue liat Booker tuh bukan kayak isolation man yang bener-bener kelihatan kayak James Harden. Iya, iya, iya. Kayak Jokic bola sama dia. Iya, iya. Tapi Booker adalah target terakhir yang mentok buat finishing. Iya. Oke. Dia orangnya. Kalau play-nya udah kejalan, broken play-nya. Dia udah kasih-kasih ke dia aja gitu. Opsi poin. Dia juga. Iya. Tapi nggak seperti mentok di dia nih. Semua pemainsan gue liat bisa poin gitu loh. Benar, benar. Ada yang di trap, ada yang ngolah. Bisa kick out keluar siapapun bisa. Nah, Booker bukan orangnya yang selalu kelihatan buat poin. Kalau kayak gitu tuh menurut kalian berdua itu dia pemain jago yang terjebak pada satu sistem yang sangat baik. Sehingga dia tidak bisa menonjol. Atau memang sebenarnya ya nggak semenonjol itu. Maksudnya gini. Kan kita belum pernah bisa membuktikan bahwa Booker main di tim lain. Ternyata menonjol banget gitu. Dan ketika dia disitu memang si Monty-nya aja yang jago. Monty mungkin akan jadi pelatih terbaik gitu. Satu asosiasi pelatih udah milih dia sebagai pelatih terbaik. Tapi kalau dia disans jangan-jangan begitu gitu. Walaupun kemudian ketika dia dicabut dari sans pun sistemnya masih bekerja karena Monty dia jago gitu. Bisa-bisa jadi. Kalau gue sih bisa. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Karena ada pemain yang seperti itu. Di satu tim mungkin nggak cocok gitu loh. Dengan sistemnya. Mungkin Booker belum pernah pindah kemana-mana ya. Even mungkin Monty ganti tapi dia masih disans. Mungkin masih bisa seperti itu, Boy. Karena dia masih di tim yang sama gitu loh. Ini tergantung pemainnya bukan pelatihnya kalau gue yang menilainya ya. Karena sistemnya Booker yang memang pelatih Monty diganti Rosi Indan. Lu kan pasti ngeliat apa yang dilakukan Monty dong dengan tim ini. Logikanya gitu kan. Masa tim gue bagus. Masa tiba-tiba gue ubah gitu loh. Nah jadi Booker menurut gue gitu. Kalau pindah ke tim lain bisa jadi belum tentu seperti itu. Malah bisa belum nyasih di situ ya. Dan menurut gue sih kalau gue ada ini. Faktor karena dia kan masih penasaran juara aja. Nah iya iya. Jadi dia terbukti nih. Di bawah Monty. Tiga musim. Di bubble main bagus. Kemudian final. Tahun ini peringkat teratas musim reguler. Ya gue percaya Monty. Gue tau bahwa Monty bakal bawa gue ke juara. Baru setelah itu. Yaudah kita lihat. Apalah buat gue ya. Gue mulai selebrity fans. Segitu apa macem-macem ya. Kan udah sama candle ya. Udah sama candle kan udah. Udah cukup keren. Oh mungkin itu kenapa kurang dipublikasi ya. Justru publikasi itu. Untuk mulai iklan perawatan wajah. Noproknya udah sama Justin Bieber. Coba. Apa lah pemain-pemainnya. Justin Bieber tinggal bikin lirik. Ada namanya David Booker. Itu rapper-raper biasa. Joi. I'm gonna sans you. Bakar David Booker lah. Kayak nama-nama gitu kan. Iya gitu sih. Kalau Booker sih. Tapi. Jangan under estimate juga. Maksudnya jangan salah. Kira juga bahwa kita ngomongnya gak jago gitu. Ini pemain ngeri banget. Maksudnya kalau one-on-one ya. Bahkan sampai yang ada video di Amrik. 26,8 poinnya coba. 26,8. Iya. Yang di Timnas Amrik. Yang latihan one-on-one. Videonya yang viral terus berkali-kali di setel tuh. Kevin Durant tuh sampe kayak. Anjir ini anak jago banget. Waktu itu padahal dia umurnya masih 21 gitu kan. 21, 22 gitu kayak. Smooth lah. Mungkin salah satu. Menurut gue ya. Setelah gue liat lagi pemain-pemain NBA ini. Pemain yang paling smooth saat menyerang tuh selain Kevin Durant. Kalau Kyrie tuh freshy ya. Bukan smooth ya. Adalah Paul George. Dan yang mendekati Paul George itu. Ya Devin. Booker ya. Dan Booker gitu. Menurut gue. Kayak enak banget bawa bola itu. Kayak simple banget gitu loh. Jadi gue kalau ngeliat Devin Booker itu. Gue gak tau. Gue merasa dulu dia tidak banyak diomongkan. Tapi kemudian tidak banyak diomongkan. Tapi kita kan suka membandingan sama statistiknya. Terus ketika gue perhatikan secara sama gitu. Ada aspek dari permainannya dia itu. Di mana dia mastery. Menajamkan skillnya. Menjadi sangat halus. Sampai gak kelihatan. Jadi gak kelihatan bukan yang flashy kayak Kyrie misalnya. Bukan yang flashy kayak Kyrie. Kayak kelihatan jatuhnya. Jadi gak kelihatan. Tapi so-so efektif gitu. Dan itu adalah. Susah banget. Susah banget. Nah sementara kan kita nih dididik oleh NBA. Untuk menikmati game itu yang eksklusif. Isolation. Jadi kita sulit sekali mengarahkan pandangan ke permainan-permainan. Spesie Devin Booker. Jadi bahkan mungkin luka pun agak begitu. Cuman kan luka masih ada lah gitu. Apalagi kalau sudah sering di highlight-highlight. Karena one man show. Jadi ya dapat juga dia. Mungkin perannya Monty juga. Ya mungkin kan ada coach bilang. Ya play as a team. Kalau memang lu bisa diservice teman lu tanpa isolation. Dan itu efisien. Ngapain lu lakukan itu? Mungkin secara timnya Suns kan memang lu lihat. Ada Chris Paul gitu loh. Itu salah satu tim yang bisa dibilang sudah di-design. Yang memang cukup pas gitu loh. Jadi Chris Paul bawa bola. Si ini one on one. Ada pick and rollnya satu. Yang dua shooter gitu loh. Jadi ya udah kumpulin gitu loh. Gak tertuju ya. Itu polanya deh BLCAM banget. Gak tertuju mata kita. Pick and roll satu. Pilihan pertamanya adalah yang roll. Iya. Udah. Rollnya ke kunci yaudah bisa keluar atau kemana gitu. Dan saat itu kepepet. Kata Dimas tadi. Saat kepepet kasih Booker. Gak gitu. Kasih Booker atau kasih si Mitri. Bukunya sudah terbuka lebar. Semua bisa baca. Tapi dikombinasi dengan kecepatan dan kecerdasan. Ya lu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak gitu gitu. Saya pertimbangkan juga Booker ini. Iya sih. Iya. Dan mungkin kalau gue gak liat umurnya yang masih sangat muda ya. Ke panjang ke depannya itu mungkin salah satu ofensif player terbaik juga di dunia. Dan karirnya bisa panjang dengan gaya main game ini ya. Iya. Tidak, gak ribet banget mainnya. Iya, iya. Iya, iya. Kayak Kevin Durant lah. Keliatannya gak ribet ya. Iya. Tapi untuk menjadi keliatan tidak ribet itu juga. Jadi gue pernah bahas sama pemain Tim Abraham Damar gitu. Waktu kita ngomongin lihat Olimpik. Waktu itu kita lihat Slovenia, kita lihat Amerika gitu. Simple banget mainnya. Iya, tapi buat sampai simple itu. Iya, iya. Buat sampai simple. Yang orang ngomong simple basketball. Buat sampai kita main simple basketball itu susah banget. Kapan gerak ya, kapan ini ya, gitu ya. Kalau di kung fu itu lu awal-awal mungkin ilmu lu adalah menghindar-menghindar gitu. Tapi ketika lu udah jago kayak kung fu pandai, lu sentuh doang. Mati, orangnya mati gitu. Kayak ini, apa? Stephen Seagull. Iya, iya. Nah, ini cuma gitu doang. Lu juga kalau gue pegang mati. Cuman gak tau kapan. Gitu sih, gitu sih. Itu harus dipahami juga gitu. Jadi lepas itu, booker itu luar biasa lah. Dan kita sih harusnya bakal ngeliat yang lebih luar biasa lagi. Ini kalau ngeliat durasi, panjang mana kita bahas, booker nih menang nih. Karena kalau ngomongin tadi kan subjective dan objective. Objective-nya kan jelas. Iya, objektifitasnya jelas ya. Angka-angka aja dari NBA. Yeah, Phoenix Suns kan udah jelas peringkat satu gitu loh. Karena dia gitu loh. Di roster pemain yang paling tinggi ya. MVP itu pernah co-MVP gak? Dua MVP gak? Belum pernah. Belum pernah. Final pernah? Final sama all-star pernah ya? Tapi regular gak pernah co ya? Gak mungkin. Dan mungkin aja. Jarang bisa jadi gitu. Mungkin aja. Jarang bisa terjadi. Iya, sulit juga sih saatnya. Kita balik lagi ke NBA tracker ya. Saat kita bilang jokit sama Embiid gitu. Yang paling teratas ya sekarang gitu. Ya emang susah saat. Embiid nunjukin kalau dia bisa segitu banyak poinnya. Jokit juga bisa nunjukin. Kalau gue sendirian, bener-bener sendirian nih. Gue juga masih bisa gitu. Jadi PR juga. Iya, lama-lama mungkin daripada voting itu kasih dua-duanya. Ya bisa juga gitu ya. Bisa, bisa, bisa. Sebenernya di sama sisi ya, balik lagi ke Giannis. Giannis nih bener-bener santai banget musim ini gitu. Iya, iya, iya. Santai parah. Gak niat apa-apa dia itu. Menurut gue itu effortless. Jadi tiga, mungkin dari tiga nama tadi, mungkin yang paling effort itu Joel. Menurut gue. Joel, iya. Iya, yang paling terlihat effort ingin nunjukin. Kalau gue nih paling jago di sini gitu. Kungfunya belum tinggi. Sementara yang dua nih kayak, yaudah deh. Jokit kita tahun diri lah. Orangnya kayak gitu gak deh. Santai banget gitu. Giannis, Jokit gitu. Menurut gue kayak kita jalan kaki udah. Itu gak apa-apa? Kita jalan kaki itu sambil liat-liat gitu. Ya, mereka. Ya, udah lah. Ya, udah gitu. Iya, iya, bener. Sama kayak orang Indonesia kalau jetir motor, naik pakai HP lah. Udah janggu lah gitu. Ada mobil yang klakson, mobil yang salah. Diterengoknya gak apa tuh gitu. Sip, sip, sip. Gue rasa cukup panjang nih kita seharusnya gini. Tapi gitu, itu adalah beberapa nama yang menurut kami layak untuk mendapatkan gelar pemain terbaik NBA 2021-2022. Jadi tadi ada siapa itu Jokit, Embi, Giannis, terus kemudian pemain kecilnya ada Luka dan David Booker. Kalian kalau mau milih siapa gitu, silahkan di kolom komentar, siapa aja boleh gitu. Karena kita gak akan pernah tahu juga gitu, hasil akhirnya kan siapa gitu, siapa yang menang gitu. Dia terjadi kayak gitu. Bener. Ketika diunggulin siapa, Ya menang siapa. Ya menang siapa gitu. Itu terjadi, itu terjadi. Tapi minimal komennya satu sekata ya. Satu sekata. Jadi kayak Esai gitu. Nanti kita jadikan caption di Instagram. Sip, ada tambahan gak lagi, Adrian? Iya, jadi maksudnya, ya gitu kalau di NBA ini kita harus ngeliat, apa ya, NBA kan emang orang-orang selalu bilang ada hiburannya, ada entertainnya gitu. Tapi gue pengennya berharap misalnya orang Indonesia nih lebih banyak lagi yang melihat game-nya as a whole, bukan highlight doang gitu. Karena saat kita lihat di as a whole basketball game, ini emang luar biasa, ini level tinggi banget gitu loh. Iya, iya. Luka bilang emang, Luka bilang kan ngomong skor di NBA ini lebih gampang. Bener, karena apa? Karena ada 3 second defense. Sebenarnya. Kalau ini dihapus, ini dihapus, ya game-nya selesai 80-90 juga sama kayak Euro League gitu loh. Tapi karena NBA juga harus menghadirkan entertainment, makanya ada aturan-aturan seperti ini gitu loh. Dan perlu diketahui, untuk main di NBA itu emang susah banget gitu loh. Soalnya gue sendiri juga akhirnya ada momen realize itu juga gitu loh. Setelah kayak liat jokis gitu ya, liat booker gitu loh. Gila mereka dapet bola, mereka ambil pick and roll, mereka still defender-nya. Itu kok gak banyak pemain yang kayak gitu ya gitu loh. Susah banget emang. Jadi setelah. Ternyata memang susah, hal-hal sederhana itu kelihatannya mudah di situ. Bener, susah banget. Jadi oleh karena itu untuk menjadi orang yang, apalagi disebut most valuable player, wah itu emang sebenarnya mereka semuanya ngomong kalau kita gak ngejar goal ini, gak ngejar ini. Tapi saat dapet, ya senengnya pasti seneng sih. Yakin gue, meskipun orang yang kayak jokis, jadi kayak, ya makasih. Ambil ibu belah. Ambil ibu belah. Dan mereka juga dapet duit yang banyak dari situ. Jadi ya itu penting. Tuh, kan dapet mobil, sepatu, piala. Sepatu itu sebut merken. Mau kapan tuh? Sepatu itu semerken? Itu mobilnya dibagi-bagi tuh. Oh beda ya? Kalau gue itu sih, jadi semoga maksudnya ini kan obrolannya emang yang terpusat ya di MVP aja, tapi gue harap sih semuanya ngeliat NBA ini lebih luas lagi gitu. Karena jangan cuma patokan ke angka doang gitu, statistik doang. Statistik tuh, nih, statistik tuh memang tidak pernah bohong. Angka tidak pernah bohong, tapi tidak bisa menjelaskan semuanya juga gitu loh. Jadi, liat gamenya, makanya statistik tuh akan selalu selamanya bilang Dremond adalah bukan pemain yang bagus gitu. Sambil lu liat, lu liat mainnya di lapangan, ya. Warrior gak bisa ada Dremond. Begitu juga yang 3-5 nama ini. Sama kayak, siapa dulu yang bantu Mayem Hit juara, si yang tukang defense bagus? Saint-Bathier. Saint-Bathier gitu. Saint-Bathier pangin cuma 3, 5. Sama kayak Dennis Rodman lah, tapi kan normalnya keliatan dari reboundnya tinggi gitu. Ron Harper mungkin, ya? Bruce Bowen, Bruce Bowen, batu-batunya gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi, liat basketnya lebih luas lagi, dan supaya semakin enak gitu melihatnya. Kayak kita diskusi sama orang-orang tuh semakin enak gitu, semakin seru lah. Berarti Pat Beverly jago? Pat Beverly. Penting, penting tapi gak. Jago, standar. Karena banyak banget yang kayak gitu. Lu siapa? Ada yang terakhir gak, Boy? Ya ada sih, udah itu aja. Pokoknya, siapapun MVP-nya, subjektif dan objektif, ya 5 ini gue bilang layak sih. Udah memang ada di kategori MVP. Ntar pas MVP, gue pilih Jokits gitu, di Veto sama Maurice. Ya. Lu orang dorong gue loh, kecederan gak main. Lu, gimana? Nanti lu gitu. Sakit punggung. Gue sampe encok nih. Tapi semoga Jokits, apapun hasilnya ya, semoga Jokits dapet sneak trick shoes lah ya. Main ada sepatunya, di lambangin Joker gitu. Oh, anunya. Kan dia belum dapet snecer gak? Dia cuma kasih sepatu yang P.E. P.E. Gak dia. Sepatunya mereknya apa dia? Nike. Kayaknya bagus Adidas deh dia. Adidas ada. Under Armour menurut gue. Ambit Jokits gara-gara pakai Under Armour. Ambit Under Armour bukan? Iya, Under Armour. Sendiri, udah ada sendiri. Giannis udah sendiri, Luka bakal ada nanti. Hampir, iya. David Booker yang belum? Belum. Nanti kapan-kapan deh kita bahas sepatu ya. Iya, iya. Kayaknya seru tuh bahas sepatu. Sepatu main NBA ya. Semua main NBA gitu. Bukan Jordan loh. Jordan mah udah gak main NBA kan? Betul. Iya, itu. Jordan pole. Jordan pole masih. Jordan pole. Jordan kelaksan. Jordan kelaksan. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Sip. Itu dia episode kali ini. Mudah-mudahan menghibur. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Maksudnya bagi kami. Gak ada lagi, udah ya? Udah. Sip. Selamat menikmati playoff. Kita tunggu nanti siapa yang jadi MVP. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ. Mas, silahkan. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan notifikasi biar tahu ada video terbaru dari kita. Share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.